Presiden Jokowi Dodo melakukan tinjauan pelaksanaan vaksinasi masal di dua titik lokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sudiarto, Kepala Negara secara langsung melihat proses vaksinasi bagi 500 orang pelayan publik, Jemah Ahaji, Toko Agama dan Toko Masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan pemerintah terus gencar melaksanakan vaksinasi di berbagai daerah untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan komunal dan sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman virus corona. Proses vaksinasi secara nasional karena yang saya lihat kemarin juga misalnya di Kota Makassar, di Kauten Tanah Toraja, semuanya juga bergerak semuanya. Dan hari ini di Kota Bogor juga dilakukan vaksinasi masal secara besar-besaran baik di sini maupun di tempat yang lain. Dan kita harapkan dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity kekebalan komunal dan kita harapkan bisa menekan laju penularan COVID yang ada di negara kita. Presiden bersama rombongan terbatas juga melakukan tinjauan vaksinasi drive-thru yang dilaksanakan di Gorpa Jejaran Kota Bogor. Presiden berkeliling dan melihat proses vaksinasi mulai dari tahap screening kesehatan hingga penyuntikan vaksin. Presiden menilai proses vaksinasi yang dilaksanakan di Kota Bogor berjalan dengan baik dan lancar. Presiden berharap layanan vaksinasi drive-thru yang dilaksanakan di Kota Bogor kali ini juga dapat dilaksanakan di kota lain untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi secara nasional. Registrasi, pendakaran, screening, kemudian suntikan vaksin semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan model-model seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain, di provinsi lain sehingga akan mempercepat proses vaksinasi di tanah air.